Saat Ningki khawatir, Jisuan Ling juga terbang keluar dari Aula Utama. Namun, dia tidak acak-acakan seperti Meng Dangkong dan yang lainnya. Tangannya masih utuh, dan tidak ada luka di tubuhnya. Dia hanya tampak sedikit pucat. Bunuh siapa saja yang berani memasuki Aula. Suara Canopy datang dari Aula. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Ningki maju selangkah dan menatap Jisuan Ling. Saya baik-baik saja. Jisuan Ling menggelengkan kepalanya dan melihat Aula dengan ekspresi serius. Dia tahu bahwa jika bukan karena Canopy berkelahi dengan patung batu dan melukai Meng Dangkong dan yang lainnya, dia tidak akan bisa mempertahankan lengannya. Brengsek. Kian San mendengus dan berdiri dengan wajah pucat. Lengannya yang patah masih belum pulih. Kekuatan dao besar di tubuh Kian San bertarung dengan jejak gas hitam di lukanya. Tampaknya tidak mampu mengeluarkannya dan hanya bisa menghentikan gas hitam menggerogoti lukanya. Meng Dangkong dan Kaisar Langit lainnya juga berdiri satu demi satu karena mereka menyadari bahwa kekuatan mereka saat ini tidak dapat mengusir kekuatan ganas tak tertandingi yang ditinggalkan Canopy pada mereka. Aku ingin tahu apakah tetua klan akan datang secara pribadi. Jika mereka tidak datang, jimat ini mungkin akan diambil oleh monster itu. Dengan itu, monster itu akan dapat memulihkan budidayanya hanya dalam beberapa hari. Pada saat itu, bagaimana klan dao surgawi kita akan bertahan melawannya? Kian San melihat ke lukanya dan berkata sambil mengertakkan gigi. Sudah berapa tahun sejak Kaisar Langit terluka. Namun hari ini, salah satu lengannya digigit, dikunyah, dan ditelan. Sebagai Kaisar Langit, bahkan sehelai rambut pun di tubuhnya telah terkondensasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan mengandung banyak kekuatan dao agung. Sekarang setelah dia kehilangan lengannya, itu adalah kehilangan vitalitas yang besar bagi Kaisar Surgawi yang hadir. Mereka mungkin tidak akan bisa pulih tanpa waktu puluhan ribu tahun. Ji Seng Yuan, Meng Hao, dan para jenius suan imortal lainnya tidak dapat ikut campur dalam situasi ini. Mereka hanya bisa melihat Aula dengan ekspresi jelek. Jika bukan karena tamu tak diundang itu, mereka mungkin sudah mendapatkan warisan jimat itu. Gemuruh. Suara memekakkan telinga lainnya tiba-tiba terdengar dari Aula. Tampaknya pertarungan antara canopi dan patung batu telah mencapai momen kritis. Setelah itu, setiap tiga hingga lima tarikan nafas, akan terjadi keributan di Aula. Meski penonton berdiri di luar Aula dan tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam, mereka bisa menebak betapa intensnya pertarungan antara canopi dan patung batu itu. Seiring berjalannya waktu, ekspresi Meng Dangkong dan Kaisar Abadi lainnya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Ada kekayaan besar di depan mereka tetapi mereka tidak punya cara untuk mendapatkannya. Mereka hanya bisa menyaksikan orang lain merampasnya. Sudah bertahun-tahun sejak mereka merasakan perasaan seperti itu. Saat Kaisar Abadi menjadi cemas, sebuah gerbang kosong tiba-tiba muncul di atas kota kuno. Kemudian, empat sosok tua keluar. Mereka adalah tiga lelaki tua dan satu perempuan tua. Begitu mereka berempat muncul, tekanan yang tak terlukiskan memenuhi kota kuno itu. Seolah-olah langit akan runtuh dari langit. Su tua. Ji Suan Ling dan Kaisar Abadi lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa empat tetua klansu yang telah bersembunyi di pavilion surga dao tiba-tiba muncul. Zhou, Su, Ying, Lu, dan Kaisar Abadi lainnya adalah yang paling terkejut ketika mereka melihat empat tetua-tua klansu. Mereka tidak menyangka keempat tetua klansu akan berada di sini kali ini. Kalau begitu, dao talismen mungkin jatuh ke tangan mereka. Aura keempat senior ini tampaknya lebih kuat daripada mereka. Para makhluk abadi di planet Kunlun sangat terkejut. Namun, mereka tidak bisa mengenali keempat tetua klansu. Bahkan banyak murid klantian dao tidak dapat mengenali empat tetua-tua klansu. Hanya dewa abadi, dewa tai, dan keajaiban suan abadi seperti Ji Seng Yuan yang bisa mengenali mereka. Salam, Empat Tetua Klansu. Ji Suan Ling dan yang lainnya membungkuk hormat. Para tetua klansu yang lama, kejutan melintas di mata permaisuri langit Phoenix, tetapi segera diikuti oleh ekstasi. Dia tidak menyangka bahwa kota kuno yang muncul di planet Kunlun akan memberikan kejutannya lagi dan lagi. Bahkan tetua klansu yang legendaris dari klantian dao telah muncul. Ini berarti barang-barang di kota kuno itu sangat berharga. Bahkan jika klantian dao tidak memberinya bagian, akan ada kompensasi lain. Aura yang sangat kuat. Ningki menyipitkan matanya dan mengamati keempat tetua klansu. Saat pertama kali muncul, jantung Ningki berdebar-debar. Dia bahkan tidak merasa seperti ini ketika dia menghadapi kaisar abadi yang telah hidup selama ribuan tahun. Satu-satunya kemungkinan adalah mereka adalah kultifator transformasi kuno. Sistem tidak dapat memeriksa atribut detail dari empat tetua klansu. Ia hanya bisa mengetahui nama mereka. Nama tetua klansu adalah Zhou Zhengxian. Nama tetua klansu adalah Sumu. Nama tetua klansu adalah Immortal Ying. Nama tetua klansu adalah Lu Tianhe. Immortal Ying adalah satu-satunya perempuan di antara empat tetua klansu. Ningki juga merasa bahwa tingkat kultifasinya mungkin yang tertinggi di antara keempatnya. Keempat tetua klansu melirik Jisuan Ling dan yang lainnya, lalu melihat keaola utama. Dia ada di dalam. Zhou Zhengxian berkata dengan ringan. Tentu saja. Abadi yang mengerucutkan bibirnya. Bagaimana kalau kita masuk bersama? Tunggu. Sumu menggelengkan kepalanya dan kemudian memandang Jisuan Ling dan kaisar langit lainnya. Apa isinya? Pasti ada sesuatu yang berharga di aola ini yang dapat menarik para penggarap langkah ketiga dari klan Immortal Kuno. Dia harus memikirkannya. Jimat Dao. Kaisar langit klansu adalah orang pertama yang berbicara. Elder. Ada patung batu di aola. Tampaknya memiliki spiritualitas dan ada Dao Jimat di tangannya. Kemungkinan besar patung itu ditinggalkan oleh pemimpin klan abadi kuno, Kaisar Ilahi Beisuan. Sekarang, Jenderal Tian Peng ingin menyempurnakan Dao Talisman ini untuk digunakan sendiri. Jimat Dao yang ditinggalkan oleh Kaisar Ilahi Beisuan. Keempat tetua su klan sedikit terkejut. Namun, mereka merasa tingkat kultifasi Jisuan Ling dan kaisar langit lainnya terlalu rendah dan penilaian mereka mungkin tidak tepat. Namun, tidak peduli apa, Dao Talisman di aola itu tidak sederhana. Paling tidak, itu bisa menarik kultifator langkah ketiga kuno seperti Jenderal Tian Peng ke sini. Mereka awalnya mengira mereka di sini hanya untuk menekan Tian Peng. Mereka tidak menyangka akan mendapat kesempatan seperti itu. Mereka berempat saling memandang dan kemudian berjalan ke aola dengan pemahaman diam-diam. Dasar semut rendahan, keluar dari sini. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, semua orang di luar aola mendengar raungan marah Tian Peng. Iblis, kamu lolos dari segel kami dan tidak menemukan tempat tersembunyi untuk bercocok tanam. Sebaliknya, kamu keluar di depan umum. Hari ini, kami berempat akan bergabung untuk menekanmu. 2892 Setelah aola runtuh, semua orang tersentak. Saat Tian Peng bertarung melawan patung batu itu, tangannya yang lain bertarung melawan Imortal Ying dan yang lainnya. Ada pilar energi di antara mereka. Jisuan Ling dan Kaisar Abadi lainnya terkejut ketika mereka melihat Tian Peng dan yang lainnya bertarung melawan patung batu itu. Jika Tian Peng tidak berhadapan dengan patung batu dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi empat nenek moyang transformasi kuno, kemungkinan besar keempat nenek moyang transformasi kuno tidak akan mampu menekan Tian Peng bahkan jika mereka bekerja sama. Merusak. Tian Peng meraung dengan ekspresi galak. Bayangan iblis raksasa muncul di belakangnya. Itu tampak seperti setan babi dengan wajah hijau dan taring tajam. Setan babi itu memegang penggaruk dan mengayunkannya keempat leluhur transformasi kuno. Raksasa. Roh primordial Anda telah dihancurkan. Kamu tidak lagi sekuat sebelumnya. Imortal Yingzi mengeluarkan raungan yang dalam dan menyerang siluet babi hutan bersama dengan empat lainnya. Kekuatan mistis keluar dari tubuh mereka. Ledakan. Dengan ledakan keras, gelombang udara yang mengerikan menyapu ke segala arah. Banyak dewa di planet Kunlun tidak punya waktu untuk bereaksi dan terpesona oleh gelombang udara. Wajah mereka menjadi pucat dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Beberapa orang dengan budidaya rendah bahkan pingsan. Ji Xuan Ling segera melindungi Ningqi dan seluruh keluarga Ji. Mereka bertahan setelah pertempuran antara empat leluhur transformasi kuno dan Tian Peng. Bahkan roh primordial monster ini telah dihancurkan. Kekuatannya seharusnya setara dengan kita, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat. Kita berempat bersama-sama mungkin tidak dapat mengalahkannya. Kita harus mengirim pesan ke Jiang Tian Che dan bertanya dia untuk mengirim beberapa orang lagi. Immortal Yingdan yang lainnya terlempar puluhan Zhang karena serangan Tian Peng. Tian Peng tidak melanjutkan serangan lainnya. Sebaliknya, dia terus bertarung melawan patung batu itu, tidak membiarkannya menutup telapak tangannya dan menyerap kekuatan Jimat Dao. Saya sudah mengirim pesan untuk melihat apakah kita bisa menunda orang ini untuk sementara waktu. Zhou Zheng Shen berkata dengan ekspresi serius. Ji Seng Yuan mengepalkan tangannya erat-erat saat ekspresi kengganan muncul di matanya. Bahkan keempat leluhur transformasi kuno tidak bisa mengalahkannya, namun dia sangat tertarik dengan Jimat Dao ini. Ini secara tidak langsung membuktikan betapa kuatnya Dao talismen ini. Benda itu sangat dekat dengannya, begitu dekat sehingga dia bahkan bisa menyentuhnya, namun benda itu direnggut secara paksa oleh orang lain. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh dari awan ke dalam jurang. Setelah itu, Immortal Ying Xi dan yang lainnya tidak lagi terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Canopy-Canopy. Sebaliknya, mereka mengganggunya dari jauh, menunda kecepatan dia menyerap Jimat tersebut. Ekspresi wajah Tian Peng berganti-ganti antara ketenangan dan kebencian. Dia terus-menerus beralih antara yang baik dan yang jahat. Meskipun dia diganggu oleh Immortal Ying dan yang lainnya, kecepatan dia menyerap Dao Jimat tidak lambat sama sekali. Segera, tubuh Tian Peng diselimuti cahaya kemasan samar. Begitu lapisan cahaya kemasan muncul, bahkan serangan dari Immortal Ying Xi dan yang lainnya tidak mampu menembusnya. Sementara itu, Jimat di tangan patung itu akhirnya berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dahi Canopy. Canopy perlahan menutup matanya. Satu demi satu, grit Dao Misterius mulai muncul di lapisan cahaya kemasan yang menutupi dirinya. Kata-kata, dia sudah mulai mewarisi Dao Talisman ini. Sayang sekali. Zhou Zheng Shen menghela nafas. Su Mu menatap Tian Peng. Jika dia benar-benar mewarisi Dao Talisman ini dan kita tidak menekannya hari ini, itu akan menjadi bencana bagi klan Tian Dao kita di masa depan jika dia berhasil melarikan diri. Mungkin bukan itu masalahnya. Bukankah Jiang Tian sedapat berkomunikasi dengan orang itu? Jika orang itu mengetahui situasinya hari ini, dia mungkin akan datang ke sini secara pribadi. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia hanya bisa menunggu untuk menjadi terbunuh. Immortal Yingzi mendengus dengan dingin. Jadi begitu, jadi begitu, hahaha. Mata Tian Peng masih terpejam, tapi dia terus tertawa gila-gilaan. Tian Peng, bagaimana kamu bisa berubah menjadi seperti ini? Seorang pemuda yang sangat tampan berjubah hitam tiba-tiba melangkah keluar dari langit, dan ketika dia melihat Canopy yang menerima warisan Dao Talismen, ekspresinya sedikit berubah, dan ketika dia melihat dengan hati-hati, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi pemahaman. Inti jiwanya telah dimusnahkan, dan hanya satu tubuh yang tersisa. Dia adalah. Ketika Immortal Yingzi dan yang lainnya melihat pria berjubah hitam itu, mata mereka berkedip karena keheranan. Satu lagi, transformasi kuno. Jisuan Ling dan Kaisar Abadi lainnya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Para murid Dao Surgawi dan para penggara planet Kunlun memandang pria berbaju hitam itu dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Mereka diam-diam menebak latar belakang pria itu. Tian Peng sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap pria berbaju hitam itu. Saat dia melihat wajah pria itu dengan jelas, sedikit ketakutan muncul di matanya. Raja Qin Guangwang, Anda juga telah melarikan diri. Raja Qin Guangwang, Immortal Yingzi dan yang lainnya menjadi kaku. Mereka merasa seolah hawa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke atas kepala. Butir-butir keringat dingin perlahan muncul di dahi mereka. Raja Qin Guangwang, yang mengendalikan enam jalan reinkarnasi, adalah eksistensi yang beberapa tingkat lebih kuat dari Jenderal Tian Peng di zaman kuno. Mereka masih memiliki keberanian untuk melawan Jenderal Tian Peng, yang roh primordialnya telah dihancurkan. Namun, saat menghadapi Raja Qin Guangwang, mereka tidak sabar untuk berlari kembali ke pavilion Heaven Dao. Mereka tidak berani melawannya secara langsung. Jisuan Ling dan kaisar langit lainnya sangat terkejut, dan ekspresi mereka menjadi sangat serius. Sekarang setelah dua dewa kuno muncul di sini, bahkan dengan kehadiran empat leluhur kuno, klan Tian Dao masih dirugikan dalam hal kekuatan. Apakah kamu terkejut bahwa aku telah melarikan diri? Tampaknya Anda telah melarikan diri lebih awal dari saya. Kenapa kamu tidak datang mencariku? Raja Qin Guangwang memandang Tian Peng dengan senyum tipis. Saya ekspresi Tian Peng terus berubah. Karena kamu tidak akan datang mencariku atau orang lain. Karena kamu bukan Tian Peng. Kamu bukan babi yang ku kenal. Suara Raja Qin Guangwang berangsur-angsur menjadi dingin. Sedikit kemarahan muncul di mata Tian Peng. Omong kosong, saya Jenderal Tian Peng. Roh primordial babi tua telah dihancurkan dan dia telah lama memasuki dunia reinkarnasi tanpa batas. Kamu hanya menggunakan tubuhnya untuk berkultivasi. Meskipun kamu bukan zombie, kamu juga bukan babi tua. Namun, aku sangat penasaran. Auramu sangat mirip dengan babi tua. Sepertinya tidak ada makhluk jahat dari dunia luar yang memasuki tubuh babi tua. Anda pernah menjadi bagian dari babi tua. Raja Qin Guangwang tiba-tiba tersenyum. Terserah kamu. Kekuatanmu belum pulih, kan? Kamu hampir sama denganku. Setelah aku menyempurnakan Dao Talisman ini, aku akan menjadi lebih kuat darimu. Lalu, Anda akan tahu apakah saya Tian Peng atau bukan. Tian Peng perlahan menutup matanya. Cahaya keemasan di antara alisnya bahkan lebih menyelaukan dari sebelumnya. Tampaknya mempercepat proses pemurnian. Jimat Dao ini tampaknya telah ditinggalkan oleh orang itu. Jika makhluk jahat ini memurnikannya, itu akan menjadi berita buruk bagi klan abadi kuno. Mata Raja Qin Guangwang berkedip. Saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan menghantam cahaya keemasan di luar tubuh Tian Peng. Namun, dia tidak dapat melukainya sama sekali. 2893 Bam! Telapak tangan emas mendarat di atas cahaya keemasan di sekitar tubuh Tian Peng. Tidak hanya menghancurkan cahaya keemasan, tetapi juga membuat Tian Peng memuntahkan seteguk darah. Pada saat yang sama, cahaya keemasan terus-menerus bergulir kembali dari antara alis Tian Peng dan melonjak menuju Jimat di telapak patung batu. Wajah Tian Peng menunjukkan ekspresi kaget dan marah. Dia melihat ke atas ke langit, tetapi melihat bahwa langit itu kosong. Dia tidak bisa melihat orang yang baru saja menyerang. Hanya dalam beberapa saat, Tian Peng telah memuntahkan semua Jimat yang telah diserapnya. Patung batu itu menutup telapak tangannya dan saat berikutnya, patung batu itu meninju Tian Peng. Tian Peng memuntahkan seteguk darah lagi dan terbang mundur seperti bola meriam, menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Abadi Ying Zi dan yang lainnya terkejut. Tian Peng, yang mereka berempat tidak bisa tekan bahkan dengan upaya gabungan mereka, dikirim terbang oleh patung batu itu. Jika patung batu itu benar-benar sekuat itu, mengapa ia menunggu sampai sekarang untuk menyerang? Mereka memikirkan kemungkinan pada saat bersamaan. Patung batu itu mungkin dimiliki oleh pemilik palam emas. Aku sudah bilang padamu, Anda seharusnya tidak keluar. Zhou Zheng Shen meraung dan berbalik untuk melarikan diri. Ying Zixian, Sumu, dan Lu Tianhe bereaksi dan melarikan diri ketiga arah berbeda. Bahkan orang idiot pun akan tahu bahwa pemilik telapak tangan emas itu adalah makhluk tertinggi tingkat ketiga. Mereka telah bersembunyi di Pavilion Heaven Dao selama bertahun-tahun untuk menghindari penyergapan oleh Dewa Kuno Langkah Ketiga. Membunuh. Semua orang terkejut dengan kaburnya keempat orang itu secara tiba-tiba. Namun, sebelum mereka pulih dari keterkejutannya, patung batu itu melompat dan mengejar Zhou Zheng Shen dengan kecepatan kilat. Itu mendaratkan pukulan ketubuh Zhou Zheng Shen. Dengan suara keras, Patriark Sekte Abadi Kuno yang perkasa berubah menjadi kabut darah begitu saja. Kepala Keluarga. Kaisar Abadi Keluarga Zhou menata pemandangan ini dengan tidak percaya. Patung batu itu tidak berhenti sampai di situ. Ia muncul di samping Su Mu lagi dan meninjunya hingga menjadi kabut darah, diikuti oleh Lu Tianhe. Dalam sekejap mata, tiga dari empat leluhur Sekte Abadi Kuno telah mati. Immortal Yingzi terhenti dengan wajah pucat pasi. Di depannya berdiri sebuah patung batu. Kamu adalah sisa dari klan Abadi Kuno. Bahkan jika kamu membunuhku hari ini, Patriark Yang Tian Su akan datang ke dunia abadi secara pribadi dan kamu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kata Immortal Yingzi dengan ketakutan di matanya. Bang! Pukulan Lain Sebelum Immortal Zoe Xia Ying meninggal, ia mengeluarkan ratapan nyaring yang dipenuhi dengan kemarahan, penyesalan, dan kemarahan. Ini adalah seruan terakhir dari Patriark Huagu. Semua makhluk abadi yang hadir mau tidak mau menutup telinga mereka saat mereka melihat pemandangan ini dengan ngeri. Meng Dangkong, Elefe Yuan, Qian San, Ji Suan Ling. Ketika kaisar abadi yang hadir melihat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa leluhur Huagu tidak berani meninggalkan pavilion surga Dao. Sebelumnya, mereka tidak bisa tidak berpikir bahwa nenek moyang ini terlalu khawatir. Klan Abadi Kuno telah lama dihancurkan. Bagaimana orang bisa menjadi ancaman bagi mereka? Tapi sekarang, mereka akhirnya tahu bahwa kekhawatiran leluhur kuno bukannya tidak berdasar. Pertama kali mereka keluar dari pavilion Heaven Dao, mereka dibunuh oleh kehadiran yang tidak diketahui. Bahkan jiwa ilahi mereka pun tidak tertinggal. Ini berarti memang ada sepasang mata yang mengawasi leluhur kuno. Keberadaan nenek moyang. Setelah membunuh keempat leluhur kuno, patung batu itu akhirnya berhenti. Namun, tidak ada satupun makhluk abadi yang berani bertindak gegabuh. Mereka semua memandangi patung batu itu dengan gugup. Sekitar tiga napas kemudian, patung batu itu tiba-tiba bergerak. Hati semua orang berdetak kencang saat melihat patung batu itu berjalan ke arah tertentu. Arah itu kebetulan berada di tempat Ji Suan Ling berada. Ketika Meng Dangkong dan kaisar abadi lainnya melihat ini, apakah patung batu itu akan membunuh mereka semua? Meng Dangkong, Elefe Yuan, Kian San, dan kaisar abadi lainnya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Orang-orang abadi yang berdiri di jalan patung batu itu mengumpulkan keberanian mereka dan berlari ke samping. Ketika mereka melihat patung batu itu tidak memperhatikan mereka, mereka menghela nafas lega. Segera, patung batu itu tiba di depan Ji Suan Ling. Semua murid keluarga Ji bersembunyi jauh. Hanya ada tiga orang yang tersisa di samping Ji Suan Ling, Ning Qi, Ying Zheng Xuan, dan Perfected Beng Jiao. Makhluk sempurna Ji Yao merasa pahit. Dia juga ingin bersembunyi lebih jauh, tapi karena Ning Qi tidak bergerak, dia secara alami tidak berani bergerak. Dia dalam bahaya. Elefe Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Dengan Immortal Ying dan tiga lainnya sebagai contoh, Ji Suan Ling sudah menjadi orang mati di mata mereka. Tidak mungkin patung batu itu melepaskan Ji Suan Ling. Skenario yang paling mungkin adalah setelah Ji Suan Ling meninggal, mereka akan mengikuti jejaknya. Meskipun mereka mengetahui hal ini, tidak ada satupun dari mereka yang berani meninggalkan tempat ini. Jika tidak ada kecelakaan, siapapun yang bergerak lebih dulu akan menarik serangan patung batu itu. Ji Suan Ling memandang Ning Qi dengan tatapan yang rumit. Kemudian, dia melihat ke patung batu itu. Roh burung vermilion beredar di sekujur tubuhnya, dan suhu di sekitarnya berangsur-angsur meningkat. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak berniat menyerah. Patung batu itu perlahan mengangkat tangannya. Ekspresi semua orang menjadi lebih gugup. Tepat ketika mereka mengira patung batu itu akan membunuh Ji Suan Ling, telapak tangannya mendarat di kepala Ning Qi. Adegan ini langsung mengejutkan semua orang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Bagaimana target patung batu itu bisa menjadi Ning Qi? Namun, yang lebih mengejutkan semua orang adalah tangan yang mendarat di kepala Ning Qi jelas merupakan tangan patung batu yang memegang jimat itu. Pada saat ini, tangan itu tidak terkepal. Sebaliknya, itu dibuka dan ditekan di kepala Ning Qi. Ning Qi tidak berubah menjadi abu seperti Immortal Ying dan tiga lainnya. Berdiri di tempat, gumpalan cahaya kemasan keluar dari celah telapak tangan patung batu itu. Melihat ini, semua orang langsung bereaksi. Patung batu itu tidak bermaksud membunuh Ji Suan Ling. Ia juga tidak bermaksud membunuh Ning Qi. Sebaliknya, ia ingin Ning Qi mewarisi jimat di tangannya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa patung batu itu berinisiatif membiarkan anak ini mewarisi jimatnya? Meng Dangkong dan Kaisar Langit lainnya sangat terkejut. Apakah karena pemeliharaan anak ini terlalu kuat? Setelah terkejut, Elefe Yuan agak bereaksi. Bagaimanapun, selama patung batu itu tidak membunuh siapapun, itu dianggap kabar baik. Setidaknya, nyawa mereka bisa diselamatkan. Kenapa dia? Ji Seng Yuan memandang Ning Qi dengan sangat cemburu. Jejak kebencian muncul di kedalaman matanya. Setelah melihat adegan ini, Ji Long Yue dan keajaiban luar biasa lainnya dari keluarga Ji memahami dalam hati mereka bahwa mereka bahkan tidak akan bisa menandingi Ning Qi di masa depan. Tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Ning Qi. Mereka berharap telapak patung batu itu diletakkan di atas kepala mereka. Ying Zeng Suan melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut. Bahkan eksistensi yang sangat kuat itu memperebutkan jimat itu. Sekarang setelah mendarat di Ning Qi, dia secara alami bahagia untuknya. Setelah beberapa napas, satu demi satu jejak muncul di tubuh Ning Qi. Yang pertama adalah keluarga Jiang, lalu keluarga Ji. Segera, jejak sembilan keluarga besar melayang di sekitar Ning Qi. Namun, patung batu itu menangkap mereka satu persatu dengan masing-masing tangan dan meremukkannya di tempat. Aura keluarga Tiandao di tubuh Ning Qi juga menghilang. Ekspresi Ji Suan Ling berubah dan matanya menjadi sangat serius. 2894. Cahaya kemasan di tangan patung itu semakin menyelaukan. Secara bertahap, ia dan Ning Qi mulai melayang di udara. Sepanjang seluruh proses, tidak ada yang berani bersuara atau menyelanya. Nasib imortal Ying Xi dan yang lainnya masih segar dalam ingatan mereka. Meskipun Meng Dang Kong dan Kaisar Abadi lainnya sebenarnya tidak ingin Ning Qi mendapatkan warisan jimat Dao ini, mereka hanya bisa menunggu dengan sabar dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika jimat ini benar-benar ditinggalkan oleh orang itu, maka mengingat hubungannya dengan klan Tiandao kita, anak ini dapat dianggap sebagai penerus orang tersebut di masa depan. Jika tidak, patung batu itu tidak akan dengan sengaja menghancurkan merek klan tersebut. Tubuhnya, Suan Ling, setelah masalah ini selesai, saya harap Anda dapat mempertimbangkan segala sesuatunya dari sudut pandang klan. Meng Dang Kong tiba-tiba mengirimkan suaranya. Itu benar, jika keturunan klan Dao Surgawi kita yang mendapatkan warisan, maka tidak apa-apa. Namun, jika anak ini mewarisi kehendak orang itu, maka dia pasti akan memberontak melawan klan Dao Surgawi kita. Setelah warisan berakhir, kami akan membawa anak ini kembali ke klan dan membiarkan para tetua memutuskan. Kian San mengangguk, setuju dengan pendapat Meng Dang Kong. Jangan lupa, jika kamu memiliki kesempatan, kamu pasti ingin mendapatkan warisan jimat ini lebih dari siapapun. Lalu, apakah kalian semua akan memberontak melawan keluarga Dao Surgawi? Sekalipun merek keluarga rusak, merek tersebut masih dapat dipulihkan. Hanya berdasarkan poin ini, Anda ingin mendorong murid saya ke posisi yang berlawanan dengan keluarga. Lelucon yang luar biasa. Ji Suan Ling memandang Meng Dang Kong dengan mengejek. Kamu tidak boleh lupa bahwa Meng Ki mati di tangan Be Suan dan kamu selalu mencari kesempatan untuk membalas dendam. Sekarang, apakah Anda masih ingin menggali jimat itu dari murid saya dan menanamnya di lautan kesadaran Anda sendiri? Suan Ling, apakah aku orang seperti itu? Anda salah paham terhadap saya. Saat ini, Anda sedang bingung karena kekhawatiran Anda. Nanti, kami akan menangani masalah ini. Jangan ikut campur. Jika tidak, Anda tidak akan menjadi tandingan kami berdelapan. Meng Dang Kong menggelengkan kepalanya dengan benar. Mendengar ini, Ji Suan Ling memandang Lu Yuan dan Kaisar Langit lainnya. Ada tatapan rumit di mata mereka, seolah-olah mereka tidak berani menatap mata Ji Suan Ling. Ji Suan Ling mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun lagi. Namun, tatapannya terhadap Ning Ki membawa sedikit keseriusan dan kontemplasi. Waktu perlahan berlalu, beberapa hari kemudian, cahaya kemasan di tangan patung batu itu akhirnya meredup. Kemudian, di depan semua orang, patung batu yang telah membunuh keempat maha kuasa transformasi kuno tiba-tiba hancur. Ning Ki juga jatuh dengan keras ke tanah, dan cahaya kemasan di antara alis Ning Ki perlahan memudar. Itu menyusut dan akhirnya menghilang ke dalam gelabela Ning Ki. Patungnya rusak. Meng Dang Kong dan Kaisar Langit lainnya segera bereaksi dan menyerang Ning Ki. Karena patung batu itu rusak, itu tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Beraninya kamu. Ji Suan Ling berteriak dengan suara rendah. Pada saat berikutnya, roh Vermillion bertiang terbakar dengan amukan api keluar dari tubuhnya dan menyerang delapan orang. Suan Ling, apakah kamu benar-benar akan keras kepala? Meng Dang Kong meraung marah. Delapan dari mereka bertindak terlalu cepat, begitu cepat sehingga Ji Seng Yuan dan makhluk abadi lainnya hanya bereaksi setelah beberapa saat. Mata mereka dipenuhi dengan sukacita. Dari kenyataan bahwa kesembilan tanda klan di tubuh Ning Ki dihancurkan, mereka sudah menduga bahwa bahkan jika Ning Ki memperoleh warisan Jimat Dao, dia tidak akan memiliki waktu yang mudah di masa depan. Orang yang tidak bersalah akan mendapat masalah karena kekayaannya. Meskipun Ning Ki adalah murid keluarga Ji, di keluarga Ji, dia tidak memiliki siapapun yang bisa diandalkan selain Ji Suan Ling. Bahkan lebih mustahil baginya untuk mempertahankan kesempatan seperti itu. Berbeda dengan Ji Seng Yuan dan yang lainnya, meskipun tingkat kultifasi mereka rendah, darah para tetua mengalir di tubuh mereka. Ledakan. Ji Suan Ling memuntahkan seteguk darah dan terhuyung mundur beberapa langkah, berdiri tepat di samping Ning Ki. Elefe Yuan menasihati, Ji, Suan Ling, kami tidak akan membunuh anak ini. Kami hanya membawanya kembali ke para tetua untuk memutuskan. Jangan hentikan kami lagi. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Ning Ki perlahan berdiri, sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Kali ini, patung batu itu dengan paksa memasukkan Jimat Dao ke dalam lautan kesadarannya di depan Meng Dangkong dan yang lainnya. Bahkan menghancurkan tanda yang mewakili identitasnya sebagai murid keluarga Tian Dao, memberikan alasan bagi Meng Dangkong dan yang lainnya untuk menyerang. Situasinya sepertinya sedikit menyusahkan. Anda duluan. Ji, Suan Ling menatap Meng Dangkong dan yang lainnya lalu berkata. Ning Ki melirik Ji, Suan Ling, lalu Meng Dangkong dan yang lainnya, lalu ke Raja Kinguang. Ehem. Raja Kinguang terbatuk pelan. Meng Dangkong dan yang lainnya langsung menjadi kaku. Itu benar. Selain Tian Peng, ada juga yang maha kuasa abadi di sini. Bagaimana mereka bisa melupakan hal ini? Anda. Raja Kinguang berbicara perlahan, tetapi saat dia memulai, ekspresinya berubah drastis. Dia meraih dengan tangannya dan menghilang di tempat bersama Ning Ki, Ying Zheng Suan, dan Perfected Beng Jiao. Ini. Meng Dangkong dan yang lainnya saling berpandangan. Meskipun mereka terkejut, mereka juga merasa lega. Jika Raja Kinguang ingin membunuh mereka, mereka tidak akan menjadi tandingannya bahkan jika mereka bergabung. Tapi kenapa dia tiba-tiba kabur? Sepertinya dia melihat sesuatu yang menakutkan. Ji Seng Yuan dan Ji Long Yue tidak mau menerima kenyataan bahwa Raja Kinguang telah menyelamatkan Ning Ki. Sedikit lagi dan Ning Ki akan ditekan oleh Meng Dangkong dan Kaisar Abadi lainnya. Kemudian, mereka akan menangkapnya dan membawanya kembali ke klan. Ada kemungkinan besar bahwa para tetua secara pribadi akan menggali jimat dao. Kemudian, para elit klan mereka akan dapat menerima warisan jimat dao ini. Itu adalah peluang bagus. Tapi sekarang, kesempatan ini telah hilang. Haha. Ji Suan Ling terkekeh. Apakah kamu puas sekarang? Suan Ling, kita. Wajah Lu Yuan sedikit tidak enak dilihat. Namun, begitu dia membuka mulutnya, dia menutup mulutnya. Tanpa mereka sadari, sudah ada puluhan lelaki tua yang berdiri di kehampaan di sekitar mereka, memandang ke bawah dan mengamati sekeliling mereka. Mereka adalah lusinan tetua yang dipimpin oleh Jiang Tian Che. Termasuk empat orang yang telah meninggal, semua tetua klan Tian Dao ada di sini. Udara sepertinya membeku. Baik para penggarap klan Tian Dao maupun para penggarap di planet Kun Lun terkejut dengan kemunculan puluhan lelaki tua ini. Salam, para tetua. Semua penggarap klan Tian Dao, termasuk Ji Suan Ling dan Kaisar Abadi lainnya, membungkuk kepada puluhan tetua. Di saat yang sama, mereka sangat terkejut. Ada alasan bagi keempat tetua untuk muncul, tetapi mereka semua telah berubah dari mengurung diri menjadi muncul di sini pada saat yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga mereka begitu berani? Segera, mereka tahu mengapa Jiang Tian Che dan yang lainnya berani meninggalkan pavilion Heaven Dao dan datang ke planet Kun Lun. Pusaran air muncul di atas kepala lusinan tetua, dan sepasang mata muncul di pusaran air. Mereka yang tersapu matanya merasakan bulu kuduknya berdiri. Salam, Patriar Pohon Langit. Dengan Jiang Tian Che yang memimpin, para tetua membungkuk hormat dan berkata. 2895 Ini adalah yang maha kuasa langkah keempat yang legendaris, Patriar Jiang Tian Su, yang sendirian mendirikan keluarga Dao Surgawi dan memimpin keluarga Dao Surgawi untuk mengalahkan Dewa Kuno. Ji Suan Ling sangat terkejut. Dia tidak menyangka kejadian hari ini akan menarik keberadaan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Jimat yang ditinggalkannya telah diambil. Orang yang membawanya pergi juga seorang kenalan lama. Namun, saya tidak punya waktu untuk datang ke sini selama jangka waktu ini. Saya akan mengirim salah satu bawahan saya untuk membantu Anda. Perkuat segel abadi kuno lainnya. Jangan mengecewakanku. Ini hanya waktu yang singkat, dan kamu sudah berhasil. Dua Dewa Kuno telah melarikan diri dalam waktu singkat. Tangkap mereka sesegera mungkin. Suaranya menyebar ke seluruh planet Kunlun. Bahkan para penggarap dari planet terdekat bisa mendengarnya secara samar-samar. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Setelah mengatakan itu, pusaran itu menghilang dengan suara mendesing. Jiang Tian Cedan yang lainnya saling memandang dengan ekspresi jelek. Mereka tidak tahu siapa yang akan dikirim Jiang Tian Su ke dunia surgawi, tetapi mereka yakin bahwa orang tersebut adalah seorang kultifator langkah ketiga. Saat itu, semua tetua yang hadir harus sujud padanya. Tetua. Elefe Yuan buru-buru berbicara. Dia hendak menceritakan apa yang baru saja terjadi. Kematian Imortal Ying Xi dan yang lainnya merupakan kerugian besar bagi klan Tiandao. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kita sudah tahu tentang apa yang terjadi pada Imortal Ying Xi dan yang lainnya. Orang yang membunuh mereka mungkin juga tidak mudah melakukannya. Dia tidak akan muncul untuk sementara waktu. Jiang Tian Cedan melambaikan tangannya, lalu tatapannya tertuju pada Ji Suan Ling. Ku dengar lelaki kecil yang mewarisi jimat Dao itu adalah muridmu. Ji Suan Ling memandangi para tetua klanji dan mendapati bahwa mereka tampak tenang. Dia tidak tahu apakah mereka senang atau marah. Dia hanya bisa menganggup pada Jiang Tian Cedan. Patriark, Beixuan memang muridku. Jimat Dao orang itu tidak bisa diwarisi oleh sembarang orang. Jelas sekali bahwa Raja Kinguang secara pribadi membawanya pergi dari tempat ini. Anak ini pasti memiliki hubungan dekat dengan klan abadi kuno. Mulai hari ini dan seterusnya, dia bukan lagi murid dari klan Tiandao. Tempatkan namanya di bagian atas daftar yang harus dibunuh dan sebarkan ke seluruh dunia. Tentang teori. Begitu Jiang Tian Cedan selesai berbicara, sosoknya bergerak dan menghilang di tempat. Para tetua dari klan lain juga pergi satu demi satu. Yang terakhir pergi adalah para tetua Ji Klan. Ketika salah satu dari mereka pergi, dia mengirim transmisi suara ke Ji Suan Ling. Suan Ling, diam-diam aku sudah mengukur pria kecil itu. Keberuntungannya memang sangat kuat. Jika dia tidak ada hubungannya dengan klan abadi kuno, maka dia mendapat keuntungan besar. Kesalahan. Beberapa orang tua juga akan melangkah maju untuk melindunginya. Sayangnya, jika Anda bertemu dengannya secara pribadi di masa depan, ingatlah untuk menangkapnya hidup-hidup. Dengan itu, para tetua keluarga Ji menghilang satu persatu. Daftar yang harus dibunuh. Para penggarap planet Kunlun tidak memahami betapa mengerikannya daftar ini. Namun, para penggarap klan Dao Surgawi tahu betapa menakutkannya daftar yang harus dibunuh. Pavillion Heaven Dao belum memperbarui daftar maskil selama bertahun-tahun. Setiap orang yang termasuk dalam daftar harus dibunuh adalah musuh publik dunia Surgawi. Hahaha, jadi bagaimana jika keberuntungan anak ini kuat? Sekarang dia termasuk dalam daftar harus dibunuh, tidak ada tempat baginya untuk lari. Mata Ji Seng Yuan dipenuhi kegembiraan. Dengan cara ini, aku bisa menghadapi anak ini secara terbuka, kan? Meng Dangkong tersenyum dan memandang Ji Swanling. Ji Swanling mendengus dingin dan meninggalkan planet Kunlun bersama orang-orang keluarga Ji. Berikan perintahku, semua orang harus menghentikan apa yang mereka lakukan dan mencari anak itu dengan sekuat tenaga. Meng Dangkong mendengus dingin, setelah memberi perintah, dia meninggalkan planet Kunlun bersama orang-orang dari keluarga Meng. Saat perahu peripergi satu demi satu, tidak ada lagi murid klan Dao Surgawi di planet Kunlun. Ketika para penggarap asli planet Kunlun melihat hal ini, mereka menekan keterkejutan di hati mereka dan dengan panik mencari di kota kuno tersebut. Namun, mereka tidak menemukan manfaat apapun. Selain Dao Talisman, sepertinya tidak ada hal lain yang berharga di kota kuno ini. Tidak lama setelah Jiang Tianche menempatkan nama Ningqi di urutan teratas daftar harus dibunuh, Domain Abadi Langya juga menerima berita tersebut. Berita tersebut mulai menyebar dari wilayah Abadi Langya dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia surgawi. Pengkhianat ras surgawi. Sisa-sisa ras langit kuno. Berkolusi dengan ras iblis. Saya tidak menyangka Ningbaixuan menjadi orang seperti itu. Ketika berita itu menyebar ke seluruh dunia, banyak dewa yang terkejut, namun mereka tidak pernah meragukan keaslian berita tersebut. Bagaimanapun, itu disebarkan dari Kaisar Abadi Langya. Itu jelas tidak palsu. Bahkan sekte besar di planet leluhur menerima berita tersebut, terutama di dalam sekte Suanjian. Setelah banyak murid sekte Suanjian mengetahui hal ini, mereka dibagi menjadi dua faksi. Salah satu faksi sangat yakin bahwa Ningqi bukanlah dewa kuno dan bukan pengkhianat ras surgawi. Faksi lain merasa mustahil bagi Kaisar Abadi Langya untuk menjebak Ningqi dan mempercayai semua yang dikatakan dalam berita. Namun, karena tetua berjubah hijau, bahkan jika ada arus bawah yang bergejolak secara pribadi, hal itu tidak dapat mempengaruhi puncak bulan hilang. Para murid dari puncak bulan hilang masih sama seperti sebelumnya, melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Ini adalah salah satu alam hantu di dunia surgawi. Untungnya, kita segera pergi, kalau tidak kita tidak akan bisa melarikan diri. Raja Kinguang berkata dengan rasa takut yang masih ada. Jika bukan karena dia sangat sensitif terhadap aura Jiang Tiansu, yang memungkinkan dia menciumnya dari jarak puluhan ribu mil, dia akan ditekan lagi segera setelah dia melepaskan diri. Ningqi melihat sekeliling. Mereka dibawa ke sebuah planet oleh Raja Kinguang, tetapi spirit ki di planet ini sangat buruk. Ada aura para kultifator, namun para kultifator itu bahkan belum berada di tahap jiwa baru lahir. Yang terkuat hanya ada di tahap inti emas. Mata yang mulia jiao berkedip. Dia mengamati planet ini dengan kehendak ilahi sambil memandang Raja Kinguang dengan ketakutan. Kamu telah mendapatkan warisan jimat Dao orang itu, jadi keluarga Tian Dao pasti akan membunuhmu. Jangan kembali ke dunia surgawi untuk saat ini. Tunggu sampai aku menemukan benda terakhir dan membangun kembali dunia bawah. Kemudian, kamu dapat kembali ketika kamu mempunyai kekuatan untuk melindungi dirimu sendiri. Raja Kinguang menepuk bahu Ningqi dan hendak pergi. Ningqi tiba-tiba berkata, Senior, apakah yang kamu cari adalah api abadi? Oh, bagaimana kamu tahu? Raja Kinguang memandang Ningqi dengan heran. Aku pernah memasuki istana ilahi sungai dunia bawah sebelumnya. Ningqi tersenyum dan berkata, Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Dimanakah api abadi? Raja Kinguang buru-buru bertanya. Ini urusan kaisar langit keluarga Jiang, Jiang Yu, kata Ningqi. Baiklah. Berhati-hatilah dan jangan kembali ke dunia surgawi untuk saat ini. Sosok Raja Kinguang menghilang di tempat setelah dia selesai berbicara. Bibir Ningqi melengkung. Jiang Yu menjadi sasaran oleh Yang Maha Kuasa Kuno. Hari-harinya tidak akan baik, bukan? Memikirkan hal ini, Ningqi tersenyum pahit pada Ying Zheng Xuan. Zheng Xuan, aku melibatkanmu kali ini. Orang-orang dari keluarga Tian Dao telah melihat Ying Zheng Xuan berdiri bersamanya. Oleh karena itu, Ying Zheng Xuan secara alami tidak dapat kembali ke dunia surgawi untuk saat ini. Jika tidak, jika orang-orang dari keluarga Tian Dao mengetahuinya, mereka pasti akan menekannya. Kaka, kenapa aku harus melibatkanmu? Ying Zheng Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang Mulia Jiao memandang Ningqi dengan hati-hati. 2896. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tentu saja, dia perlu mencari tempat untuk menyempurnakan Jimat Dao di pengasingan. Setelah patung batu itu memaksanya masuk ke laut kesadaran Ningqi, Jimat Dao menjadi sangat sunyi. Pada awalnya, ketika Ningqi dan yang lainnya baru saja tiba di Aula Utama, mereka sepertinya telah menerima warisan Dao Talisman. Namun, kemunculan kanopi tersebut kemudian mengganggu warisan mereka. Setelah itu, kejadian selanjutnya menyebabkan Dao Talisman saat ini tidak dapat memasuki kondisi warisan seperti di awal meskipun Ningqi telah mendapatkannya. Ning! Kicuriga dia harus mengambil inisiatif untuk menyempurnakan Dao Talisman ini, seperti yang dilakukan Tian Peng sebelumnya. Memikirkan hal ini, Ningqi memikirkan cetakan telapak tangan emas dari sebelumnya. Siapakah pemilik cetakan telapak tangan ini? Untuk dapat menghancurkan cahaya keemasan di sekitar kanopi, sesuatu yang bahkan leluhur Huagu tidak dapat melakukannya, itu harus menjadi langkah ketiga yang maha kuasa. Tindakan patung batu selanjutnya kemungkinan besar berada di balik cetakan telapak tangan emas. Di bawah kendali Tuan. Mengandalkan medium, dia bisa dengan mudah membunuh empat penggarap transformasi kuno. Hanya kultifator tingkat ketiga yang bisa melakukan itu. Adapun kubu kultifator langkah ketiga ini, hampir pasti bahwa dia berada di pihak klan abadi kuno. Namun, Ningqi tidak tahu mengapa pihak lain tidak muncul secara pribadi dan siapa anggota klan abadi kuno dia. Sebelumnya, dia mengira semua penguasa klan abadi kuno akan hadir. Dia seharusnya ditekan. Ketika Daois Jiao melihat Ningqi tampak sedang merenung, dia tidak terburu-buru dan menunggu dengan tenang. Tiba-tiba, sebuah kapal terbang aneh terbang dari langit berbintang ke tempat yang jaraknya puluhan mil dari mereka bertiga. Perahu abadi macam apa ini? Sage Jiao mengerutkan kening. Dia sedikit terkejut. Dia telah melihat semua jenis perahu peri, tapi dia belum pernah melihat yang seperti ini di depannya. Tampaknya tidak ada aura rohki, dan tidak ada pola di bagian luar perahu peri. Kaka, bukankah ini? Ying Zheng Xuan menatap Ningqi dengan mulut ternganga. Itu karena pesawat luar angkasa itu sangat mirip dengan Nuwa. Satu-satunya perbedaan adalah Nuwa memiliki auraki spiritual di dalamnya, sedangkan pesawat luar angkasa ini tidak. Benteng pertarungan peringkat. Ningqi juga melihat pesawat luar angkasa dan berkata tanpa sadar. Namun, dia segera menyadari bahwa ukuran benteng pertempuran ini beberapa kali lebih kecil dari Nuwa. Di saat yang sama, sepertinya hanya ada 18 meriam di atasnya. Segera, Ningqi memeriksa atribut Battle Fortress. Quentin Gritwald, diproduksi oleh perusahaan naga hantu kekaisaran Atlantis, benteng pertempuran tingkat C. Seperti yang diharapkan, Ningqi mengingatnya dengan jelas. Dulu ketika dia mendapatkan Nuwa melalui lotere, itu disebut benteng pertempuran kelas A. Setelah Ningqi menyempurnakannya, namanya diubah menjadi Nuwa. Saat itu, informasi Nuwa juga menunjukkan bahwa ia berasal dari Quentin Gritwald, tempat di mana para pembudidaya dan teknologi hidup berdampingan. Di mata mereka, para kultifator adalah setan. Ini dunia Quentin. Ningqi agak terkejut. Metode Kinguanguang memang menakutkan. Dalam sekejap mata, dia telah membawa mereka ke tempat yang begitu jauh. Di alam abadi, Ningqi belum pernah mendengar tentang dunia di mana teknologi dan kultifator hidup berdampingan. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa alam hantu sangat, sangat jauh dari inti alam abadi. Sejauh ini bahkan primordial imortal atau imortal duke mungkin tidak bisa terbang ke sana tanpa portal teleportasi. Saat itu, Nuwa adalah benteng pertempuran kelas A yang dapat membunuh para penggarap alam manifestasi Dharma. Benteng pertempuran kelas C ini seharusnya jauh lebih lemah daripada Nuwa. Memikirkan hal ini, Ningqi memperhatikan bahwa pihak lain telah mengambil tindakan. 18 meriam di benteng pertempuran kelas C mulai memancarkan cahaya biru. Sepertinya ia bersiap untuk menembak, dan targetnya adalah Ningqi dan dua lainnya. Beraninya kamu. Yang mulia Jiao mendengus dingin. Saat dia hendak bergerak, Ningqi melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Ningqi berkata sambil tersenyum tipis. Oh, ini. Yang mulia Jiao terkejut, lalu dia mengangguk. Dia juga bisa merasakan aura pihak lain. Meski aneh, hal itu tidak menyakiti mereka. Bahkan jika itu adalah manusia abadi, itu akan jauh lebih kuat dari kapal aneh ini. Ledakan. Diiringi dengan suara keras, 18 meriam tiba-tiba menembakkan 18 bola cahaya biru, yang muncul di depan Ningqi dan dua lainnya. Ningqi sedikit menggerakkan pikirannya, dan 18 bola cahaya biru terkunci di udara, tidak dapat bergerak lebih jauh. Detik berikutnya, 18 bola cahaya biru terbang kembali dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya. Dengan suara keras, mereka membombardir benteng pertempuran kelas C. Setelah benteng pertempuran kelas C terkena serangan, sirkuitnya tampak sedikit rusak. Permukaannya hitam pekat, dan mengeluarkan suara mendesis. Kadang-kadang, kilat biru menyala. Pintu kabin di bawahnya tiba-tiba terbuka, dan para prajurit baja terbang keluar satu demi satu. Prajurit baja ini tingginya sekitar 3 meter, tetapi ketika mereka keluar, mereka mulai berubah di depan Ningqi dan dua lainnya. Baju besi di tubuh mereka terus-menerus berguling dan terlipat, dan dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi gundam. Mereka adalah prajurit baja raksasa yang memancarkan aura metalik. Ada total sembilan prajurit baja tersebut. Beberapa memegang meriam laser, sementara yang lain memegang pedang. Tidak peduli apapun jenis senjatanya, semuanya dilengkapi dengan teknologi canggih. Namun, Ningqi merasa bahwa yang terkuat di antara mereka hanya setara dengan seorang kultifator inti emas. Di mata Ningqi, mereka tidak berbeda dengan semut. Ningqi, biarkan mereka tetap hidup. Ningqi tersenyum. Oke. Sudut mulut Ying Zheng Xuan sedikit melengkung. Dia langsung meraih ke arah sembilan prajurit baja. Ki abadi yang melonjak langsung mengubah prajurit baja yang tampaknya kuat menjadi besi tua. Hanya kepala mereka yang masih utuh. Kehendak ilahi Ying Zheng Xuan telah merasakan bahwa ada orang yang hidup di dalam. Orang-orang di dalam benteng pertempuran kelas C tidak menyangka sembilan prajurit baja itu akan dikalahkan dalam sekejap. Tanpa ragu, mereka terbang ke udara dan mencoba melarikan diri. Melihat ini, Ying Zheng Xuan meraihnya lagi, dan kemudian membantingnya ke tanah. Ledakan. Benteng pertempuran tingkat C mendarat dengan keras di tanah dengan ledakan keras, dan pada saat yang sama, awan asap membubung setinggi puluhan meter. Kami menyerah. Kami menyerah. Lebih dari selusin orang lapis baja kehabisan asap. Mereka mirip dengan sembilan prajurit baja sebelumnya, tetapi mereka tidak memiliki baju besi di kepala mereka. Mereka tampak berkulit kuning, berkulit hitam, dan berkulit putih. Ada berbagai macam ras. Saat ini, mereka semua memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka. Itu adalah prajurit baja. Ketakutan dan keterkejutan. Kami juga menyerah. Sebuah pintu tiba-tiba terbuka di wajah sembilan kepala tanpa kepala, dan sembilan orang yang babak belur dan kelelahan berjalan keluar dari dalam. Manusia. Hem, tubuh mereka sedikit lebih kuat dari manusia biasa, tetapi mereka tidak memiliki jejak kultifasi apapun. Aneh sekali. Setelah melihat sekelompok orang ini, mata dawis jauh bersinar karena terkejut. Mereka hanya manusia biasa, tapi mereka mampu mengendalikan makhluk sebesar itu dengan kekuatan yang sebanding dengan kultifator inti emas. 2897 Iblis, kami sudah menyerah. Setelah beberapa saat, seseorang akan menggunakan tawananmu untuk menukar kami. Jangan pernah berpikir untuk memata-matai kami. Eksistensi dengan rambut hijau pendek yang tampaknya menjadi pemimpin menatap Ningki dan dua lainnya dan berkata dengan tegas. Sepertinya dia tidak perlu takut. Siapa yang memberitahumu bahwa aku akan menukar tawanan? Karena kamu sudah menyerah, jika kamu ingin membunuhku atau memotongku, itu harus tergantung pada suasana hatiku. Ningki tertawa. Petik dua tanda tanya tanda tanya petik dua. Dua puluh orang dari Quentin Gritwald agak tercengang. Apakah pihak lain bermaksud bahwa mereka tidak akan menerima tawanan? Apakah mereka akan membunuh para tawanan? Apakah kamu akan melanggar perjanjian kita? Dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian bahwa pihak manapun, selama mereka bersedia menyerah, mereka harus diperlakukan sesuai dengan standar yang berlaku bagi para tawanan. Mereka tidak diperbolehkan menyiksa atau membunuh para tawanan. Kura-kura berambut hijau, aku belum pernah mendengar persetujuanmu, dan aku tidak bermaksud untuk mematuhinya. Jadi, aku akan bertanya, dan kamu menjawab. Jika kamu tidak menjawab, aku akan mengirimmu ke sana. Jalanmu. Ningki tersenyum. Kamu belum pernah mendengar tentang perjanjian perang. Kalian para iblis sungguh tercela dan tidak tahu malu. Perang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin Anda tidak pernah mendengar tentang perjanjian tersebut? Kura-kura berbulu hijau sangat marah. Saat itu, lusinan sosok menerobos udara, tetapi mereka tidak mengenakan baju besi, dan pakaian mereka hampir sama dengan Ningki dan dua lainnya. Pemimpinnya adalah seorang wanita berkulit putih, memancarkan aura panggung inti emas. Orang-orang lainnya jauh lebih lemah daripada wanita berkulit putih, dan yang terkuat hanya pada tahap yayasan pendirian. Periode. Benteng pertempuran kelas C. Tatapan wanita berjubah putih itu menyapu Ningki dan yang lainnya sebelum mendarat di benteng yang telah dihancurkan Ying Seng Suan. Dia sedikit terkejut. Para penggarap tahap pendirian yayasan yang datang bersamanya memandang kelompok tiga orang Ningki dengan tidak percaya. Mereka tidak percaya mereka bertiga bisa menghancurkan benteng pertempuran kelas C. Siapa ketiganya? Sepertinya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia bukan seniman bela diri dari planet Senwu, kan? Di setiap benteng tingkat C, ada lusinan, general baja tingkat C, yang setara dengan senior di tahap formasi inti. Mereka semua telah dihancurkan. Semua orang saling berbisik, dan ada sedikit keterkejutan dan keraguan dalam suara mereka. Saya Yun Xiao Xiao, pemimpin sekolah kebangkitan nebula bela diri suci. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Yun Xiao Xiao menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan dua lainnya. Sekte Cloud Rising. Ningki menghela nafas dalam hati. Dia tidak menyangka akan mendengar tiga kata itu lagi di alam hantu yang jauh. Meskipun Sekte Cloud Rise di sini tidak ada hubungannya dengan Sekte Cloud Rise tempat asal Ningki, Ningki masih merasa bahwa itu adalah suatu kebetulan. Saya Wu Yin. Ningki tersenyum. Yang Mulia Jiao tidak ingin membalas Yun Xiao Xiao, tetapi ketika Ningki berbicara, dia hanya bisa menjawab dengan acuh tak acuh, naga biru. Ying Zen. Kata Ying Zheng Xuan. Ketiganya menggunakan alias. Benteng pertempuran kelas C ini dihancurkan oleh kalian bertiga. Yun Xiao bertanya. Saya kira demikian. Ningki tersenyum. Terima kasih telah membantu kami dan menghancurkan benteng pertempuran peringkat C ini. Jika bukan karena kamu, siapa yang tahu berapa banyak lagi orang yang akan ditangkap oleh mereka. Yun Xiao Xiao membungkuk dengan sungguh-sungguh. Lusinan penggarap yayasan pendirian yang dia bawa juga buru-buru memberi hormat kepada Ningki dan dua lainnya. Iblis, apakah kamu sudah selesai? Kami telah menyerah, kami adalah tawanan. Di saat yang sama, saya juga kapten benteng pertempuran kelas C ini. Tolong tenangkan kami sesuai dengan kondisi kami dan tunggu pertukaran tawanan. Kura-kura berambut hijau berbicara lagi. Ini, mata Yun Xiao Xiao berkilat ragu. Setelah beberapa saat, dia memandang Ningki dan dua lainnya dengan malu. Kalian bertiga, bisakah kalian membiarkan kami menangkap tawanan ini? Kami bersedia menukarkannya dengan sesuatu yang bernilai setara. Banyak murid dari Cloud Rising Sek ditangkap oleh setan-setan ini. Jika kita pergi, kita hanya bisa menukarnya dengan tawanan. Mata Ningki berkedip. Dia mengerti bahwa kura-kura berambut hijau itu tidak sedang menggertak. Kedua belah pihak telah berperang selama bertahun-tahun, dan terdapat seperangkat aturan lengkap untuk pertukaran tawanan. Aku bisa memberikannya padamu, tapi aku menginginkan sesuatu darimu. Ningki tersenyum. Yun Xiao Xiao sedikit terkejut. Ying Zheng Xuan dan Yang Mulia Xiao saling berpandangan. Mereka sedikit bingung. Tuan Wu, tolong bicara. Selama Anda bisa memberikan tawanan ini ke Sekte Cloud Rising, Anda bisa mengambil apapun yang saya punya. Mata Yun Xiao Xiao berbinar gembira. Selama mereka bersedia menukar tawanan, itu akan bagus. Tawanan seperti Kapten Benteng pertempuran sangat sulit ditangkap. Kualitas para tawanan ini cukup tinggi untuk ditukar dengan semua murid Sekte Cloud Rising yang telah ditangkap selama bertahun-tahun. Saya sangat menyukai Leon Tin ini. Ningki menunjuk ke dada Yun Xiao Xiao. Kenyataannya, itu sepenuhnya tertutup oleh pakaiannya. Dalam keadaan normal, tidak ada yang bisa melihat Leon Tin itu. Setelah mendengar kata-kata Ningki, tidak hanya Yun Xiao Xiao, tetapi puluhan penggarap realem yayasan pendirian yang dia bawa juga agak marah. Mereka mengira Ningki telah menggunakan kehendak ilahi untuk memeriksa Yun Xiao Xiao tanpa dia sadari. Ying Zheng Xuan memasang ekspresi aneh. Dia bertanya-tanya apakah Ningki akan mencarikan saudara ipar lain untuknya. Wajah Yun Xiao memerah. Dia memandang Ningki dengan tatapan yang tidak lagi sebaik sebelumnya. Sepertinya ada sedikit kemarahan di matanya. Tuan Wu, itu adalah sesuatu yang ditinggalkan ibuku. Bagaimana kalau kita menukarnya dengan yang lain? Yun Xiao Xiao merendahkan suaranya dan berkata. Lupakan saja, aku hanya menginginkan Leon Tin itu. Ningki menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Ying Zheng Xuan, Saudari, kita bisa membunuh para tawanan ini. Beraninya kamu. Kura-kura berambut hijau terkejut. Tunggu. Teriak Yun Xiao. Kemudian, dengan ekspresi cemberut, dia mengeluarkan Leon Tin dari lehernya. Itu adalah piring biru yang panjang dan lebarnya tiga jari. Sepertinya ada beberapa kata kecil yang terukir di atasnya. Ketika Ningki mengambilnya, masih ada sedikit kehangatan di sana. Ketika para penggarap yayasan pendirian yang dibawa Yun Xiao Xiao melihat ini, mereka memandang Ningki dengan tatapan tidak ramah. Mereka tahu bahwa token biru inilah yang paling dihargai oleh Master Sekte mereka. Meskipun itu bukan harta ajaib, juga bukan materi spiritual, itu berisi kerinduan Master Sekte terhadap ibunya. Mereka curiga Ningki melakukannya dengan sengaja untuk menggoda Master Sekte mereka. Tentu saja, kesan mereka terhadap Ningki sangat berkurang. Yang Mulia Jiao dan Ying Zheng Xuan juga melihat ke piring biru dengan ekspresi aneh. Aku sudah memberikannya padamu. Aku akan membawa para tawanan itu bersamaku. Yun Xiao Xiao mendengus. Dia mengulurkan tangannya dan meraih lusinan tawanan. Kemudian, dia berbalik dan pergi bersama bawahannya. Itu benar. 2898. Sejak dia melihat inti dari Gunung Suci dan mengetahui tentang roh dari tanah rahasia, Ningki terkadang curiga bahwa legenda mengatakan bahwa monyet itu lahir dari batu. Kemungkinan besar monyet itu sendiri adalah sejenis roh dari negeri rahasia. Batuan itu mirip dengan Gunung Suci di lautan kesadarannya saat ini. Itu hanyalah roh dari alam rahasia yang lahir dari Gunung Suci. Ia tidak sekuat monyet, jadi ia ditekan oleh naga perak, yang menguntungkan Ningki. Kaka laki-laki. Ying Zheng Xuan melihat Ningki menatap liontin giyok biru dengan bingung. Ningki mengembalikan liontin giyok biru ke lautan pengetahuannya dan berteriak pada Yun Xiao Xiao, Nyonya Yun, harap tunggu. Tuan Wu, apakah ada hal lain? Yun Xiao Xiao berhenti dan berbalik untuk melihat Ningki. Saya ingin tahu apakah nona Yun memiliki lebih banyak liontin giyok biru ini. Saya bersedia membayar harga tinggi untuk membelinya. Ningki tersenyum. Ini peninggalan mendiang ibuku. Hanya ada satu. Yun Xiao Xiao mendengus dan berbalik untuk pergi. Di saat yang sama, sedikit keraguan muncul di hatinya. Mungkinkah liontin biru yang tampak biasa ini punya semacam rahasia? Aku bisa memberimu tawanan sebanyak yang kamu mau, selama kamu memberitahuku asal muasal liontin giyok biru ini. Suara Ningki terdengar dari belakang Yun Xiao Xiao. Yun Xiao Xiao bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan para penggarap yayasan pendirian yang dibawanya terkejut. Jejak kecurigaan muncul di hati mereka. Mungkinkah orang ini tidak mencoba menggoda pemimpin sekte mereka? Tapi medali giyok biru itu sebenarnya adalah sesuatu yang berharga. Yun Xiao Xiao berbalik dan menatap Ningki dengan cemberut. Saya telah memakai token giyok yang ditinggalkan ibu saya selama bertahun-tahun. Itu hanya sebuah batu yang sangat biasa yang diukir darinya. Bahkan keterampilan pisaunya tidak terlalu bagus. Saya ingin tahu apa yang dilihat Tuan Mudawu di dalamnya. Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya? Nona Yun, bahan baku liontin giyok biru berguna bagiku, tapi tidak berguna bagi orang lain. Nilainya tidak satu sen pun. Dilihat dari ekspresimu, kamu pasti tahu dari mana asalnya, kan? Ningki berkata sambil tersenyum. Daois Xiao tanpa sadar menganggupkan kepalanya. Dia sudah memeriksa liontin giyok itu, dan itu memang batu yang sangat biasa. Tidak ada informasi tersembunyi di dalamnya, dan itu bukanlah bahan untuk pemurnian. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Ningki tidak berbohong padanya, tapi... Dia tahu betul bahwa Ningki tahu lebih banyak rahasia dunia abadi daripada dewa primordial seperti dia. Jika Ningki ingin meminta sesuatu, pasti ada rahasia yang lebih dalam yang tersembunyi di dalamnya. Namun, Ningki adalah satu-satunya yang mengetahui rahasia ini. Sedikit keraguan melintas di mata Yun Xiao Xiao. Dia melirik ke langit dan berkata kepada Ningki, Tuan Mudawu, mengapa Anda tidak datang ke Sekte Kludriseh saya sebagai tamu? Baiklah. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dalam perjalanan, Yun Xiao Xiao mengetahui bahwa Ningki dan yang lainnya berasal dari planet lain, jadi dia menjelaskan secara singkat situasi di planet Senwu. Yang mengejutkan trio Ningki adalah usia sebenarnya Yun Xiao Xiao kurang dari 40 tahun. Sangat umum di dunia abadi untuk mencapai tahap inti emas sebelum usia 40 tahun. Tapi bagaimana planet Senwu bisa dibandingkan dengan energi spiritual langit dan bumi di dunia abadi? Bahkan Yang Mulia Jiao sendiri tidak berani mengatakan bahwa dia dapat mencapai tahap Yun Xiao Xiao saat ini dalam waktu kurang dari 40 tahun. Yang lebih mengejutkan ketiganya adalah ada banyak orang seperti Yun Xiao Xiao, yang telah mencapai tahap inti emas hanya dalam beberapa dekade. Beberapa dari mereka yang kurang berbakat berusia kurang dari 100 tahun, dan pada tahap seperti itu, umur mereka hanya bisa mencapai 300 tahun. Dengan kata lain, meskipun Yun Xiao Xiao adalah seorang kultifator inti emas, batas umurnya hanya 300 tahun. Jika dia hidup sampai 300 tahun dan tidak menerobos, dia akan mati karena usia tua. Pada saat yang sama, tidak ada tahap budidaya seperti yayasan pendirian dan inti emas di planet Senwu. Sebaliknya, ada alam bela diri manusia, alam bela diri bumi, alam bela diri langit, dan alam bela diri ilahi. Yun Xiao Xiao berada di alam bela diri langit, dan kelompok penggarap yayasan pendirian yang dibawanya berada di alam bela diri bumi. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa para penggarap ki Revinemen berada di alam bela diri manusia. Ada empat tahap kecil, awal, tengah, dan akhir. Adapun alam bela diri ilahi, sudah bertahun-tahun tidak muncul. Yang mulia Xiao, menurut Anda mengapa para kultifator di sini berumur pendek? Ningki bertanya. Yang mulia Xiao bingung. Mungkin karena ki spiritual langit dan bumi buruk. Ningki menggelengkan kepalanya. Saya pernah ke alam hantu sebelumnya. Ki spiritual langit dan bumi di sana bahkan lebih buruk daripada di sini, tetapi umur orang-orang di sana sangat panjang. Bukan masalah bagi para penggarap inti emas untuk hidup selama puluhan ribu. Bertahun-tahun. Mengapa hanya ada 300? Selain itu, bukankah menurut Anda kecepatan kultifasi para pembudidaya di sini sangat cepat? Apakah ini sangat cepat? Ningki secara alami mengacu pada benua tengah. Mungkin karena hukum langit. Yang mulia Xiao memikirkannya. Selain alasan ini, sepertinya tidak ada alasan lain. Semuanya, kita telah tiba di Cloud Rising Sekt. Tubuh Yun Xiao-Siao sedikit gemetar. Ningki dan dua lainnya menoleh dan melihat kota baja besar tidak jauh dari sana. Itu baja. Seluruh tembok kota memancarkan kilau logam. Itu tidak dibangun dengan batu, melainkan dengan baja cair. Itu adalah keseluruhan yang mulus. Selain itu, gedung-gedung tinggi dapat dilihat di mana-mana di kota besar ini. Itu dipenuhi dengan aura teknologi modern, hampir memberi Ningki ilusi bahwa dia telah kembali ke bumi. Selain itu, sekilas saja, Ningki menemukan bahwa teknologi di kota besar ini mungkin jauh lebih maju daripada teknologi di bumi. Ying Zheng Xuan dan Pendeta Jiao belum pernah melihat kota sebesar ini sebelumnya, jadi mereka terkejut. Melihat ekspresi mereka, Yun Xiao-Siao tersenyum, Iblis luar angkasa ingin belajar dari kami, dan kami juga belajar dari Iblis luar angkasa. Kota sebesar itu dibangun berdasarkan teknologi yang ditinggalkan oleh Iblis luar angkasa. Anda seharusnya pernah mendengar tentang teknologi, kanan? Mungkinkah planet tempat kalian bertiga berada? Belum melakukan kontak mendalam dengan Iblis luar angkasa. Api perang belum menyebar ke sana. Tempat kita tinggal sebelumnya sangat jauh dari sini. Ying Zheng Xuan berkata dengan ringan. Yun Xiao-Siao melirik Ying Zheng Xuan dan tersenyum, Ayo pergi. Kota baja besar ini disebut kota Cloud Rising. Ningki menemukan bahwa ada banyak orang biasa di kota itu. Setidaknya ada 100 juta orang di kota seperti itu. Ada banyak kendaraan berteknologi tinggi di jalanan, dan layar LCD di gedung juga sangat canggih. Resolusinya sangat tinggi, bahkan pori-porinya pun bisa terlihat jelas jika dilihat lebih dekat. Yang mulia Xiao dan Ying Zheng Xuan sedikit penasaran, jadi mereka menggunakan kehendak ilahi mereka untuk memindai kota. 2.899 Saya khawatir ini adalah planet tempat semua orang bercocok tanam. Ningki berpikir dalam hati. Jika Cloud Rising City dibandingkan dengan Benua Tengah, jumlah kultifator tingkat rendah di Cloud Rising City sebenarnya lebih tinggi dibandingkan kota besar lainnya di Benua Tengah. Cloud Rising City sendiri memiliki lebih dari 100 juta kultifator tingkat rendah. Tidak lama kemudian, mereka sampai di gedung tertinggi di Cloud Rising City. Gedung ini memiliki lebih dari 400 lantai. Selain itu, aura para penggarap di dalam gedung jauh lebih kuat dibandingkan di luar. Para elit kota Cloud Rising mungkin semuanya berkumpul di gedung ini. Setelah semua orang mendarat di atap, bawahan Yun Xiao Xiao membawa pergi kura-kura berbulu hijau dan tawanan lainnya. Yun Xiao Xiao secara pribadi memimpin Ningki dan dua lainnya ke dalam lift. Akhirnya mereka berhenti di lantai 388. Saat mereka berada di dalam lift, Ningki merasakan aura segel di 10 lantai atas. Pikiran Ningki dengan mudah menembus segel dan melihat apa yang ada di dalamnya. Bagi Ningki, ini semua adalah sumber daya budidaya yang tidak berharga. Pada saat yang sama, ada beberapa lantai di mana banyak orang seperti kura-kura berbulu hijau di penjara. Tawanan Master Sekte Setelah keluar dari lift, mereka bertemu banyak kultifator dari Cloud Rising Sek di sepanjang jalan. Mereka berada di gedung modern, tapi mereka mengenakan pakaian kuno yang sama seperti Ningki dan yang lainnya. Hal ini membuat Ningki sedikit tidak nyaman. Para penggarap dari Sekte Cloud Rise tampaknya sedang terburu-buru, tampaknya sangat sibuk. Setelah menyapa Yun Xiao Xiao, mereka melirik ke arah kelompok Ningki yang terdiri dari tiga orang dengan rasa ingin tahu, lalu berjalan melewati mereka untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan. Yun Xiao Xiao duduk di belakang meja kantor di sebuah kantor besar. Kemudian, seorang wanita yang tampak seperti Sekretaris masuk dan menyajikan teh untuk Ningki dan yang lainnya. Sekretaris itu tampak sangat penasaran. Setelah menyajikan teh, dia tidak pergi. Ketika Yun Xiao Xiao meliriknya, dia menjulurkan lidahnya dan berjalan keluar pintu. Nona Yun, bagaimana gaya bangunan di sini mirip dengan milik Iblis Surgawi? Ningki melihat sekeliling. Jika Yun Xiao Xiao berganti pakaian baru dan mengubah kariernya, dia akan memiliki citra CEO wanita yang mendominasi. Kemiripannya sekitar 70% hingga 80%. Meskipun Iblis Surgawi tidak tahu cara berkultivasi, ia sangat pandai memanfaatkan objek eksternal. Kata Yun Xiao. Yang mulia Xiao mengerutkan bibirnya. Ia merasa bangunan-bangunan ini aneh. Tuan Mudawu, langsung saja ke pokok permasalahan. Apa gunanya peninggalan yang ditinggalkan ibuku? Ekspresi Yun Xiao Xiao berubah serius saat dia melihat ke arah Ningki. Ningki tersenyum. Sambil berpikir, dia mengeluarkan token diok biru dan batu Iblis abadi yang dia kumpulkan dari laut pengetahuannya. Mereka melayang di depannya. Ini. Yun Xiao Xiao terkejut. Dia melihat batu Iblis abadi yang tampak seperti kerikil, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Karena batu-batu tersebut, selain bentuknya, sama persis dengan peninggalan-peninggalan ibunya. Nona Yun luar biasa. Mari kita bandingkan. Ningki melambaikan tangannya dengan ringan, dan batu Iblis abadi mendarat di meja Yun Xiao Xiao. Yun Xiao Xiao dengan hati-hati melihatnya dan membandingkannya. Setelah beberapa saat, Ningki tersenyum dan berkata, bagaimana? Apakah bahan kerikil ini sama dengan milik Nona Yun? Mereka memang sama. Yun Xiao Xiao menganggupkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Kesan buruknya terhadap Ningki segera berubah. Awalnya, dia mengira Ningki adalah tuan muda yang terburu nafsu. Sekarang, sepertinya dia memang menyukai peninggalan yang ditinggalkan ibunya. Namun, bagaimana benda biasa seperti itu bisa digunakan oleh perang kelas C yang bisa menghancurkan? Mata Ahli Benteng. Sejujurnya, bahkan saya tidak tahu apakah batu-batu ini berguna bagi saya. Bagi Anda, Nona Yun, atau siapapun, batu-batu itu bahkan lebih tidak berguna. Sekarang, bisakah Nona Yun memberitahu saya di mana Anda mendapatkan tablet batu giyok biru milik Anda ini? Ibu tertinggal. Ningki tersenyum. Saat aku masih kecil, ibuku pernah membawaku kembali ke keluarganya. Samar-samar aku ingat ada gunung palsu berwarna biru di halaman. Bahannya sepertinya sama dengan yang ini. Mata Yun Xiao Xiao menunjukkan ekspresi kenangan. Gunung palsu. Ningki sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menemukan beberapa batu iblis abadi dengan ukuran yang sama. Dia tidak menyangka bisa menemukan batu iblis abadi sebesar gunung palsu. Karena itu, harapan untuk menghidupkan kembali monyet tersebut semakin tinggi. Bolehkah aku tahu di mana keluarga ibumu? Ningki tersenyum tipis. Tuan Mudawu, mengapa kita tidak membicarakan tentang menukar batu itu dengan tawanan? Jika pecahan sekecil itu bisa ditukar dengan lusinan tawanan, berapa banyak yang bisa ditukar dengan seluruh gunung palsu? Bibir Yun Xiao Xiao sedikit melengkung saat dia menatap Ningki dengan senyuman tipis. Pada saat yang sama, jarinya mengetuk token diok biru yang ditinggalkan ibunya. Bang! Pintu tiba-tiba terbuka. Seorang pemuda tampan berjas hitam langsung masuk. Sekretaris sebelumnya mengikuti dari belakang. Dia berkata kepada Yun Xiao Xiao tanpa daya, Pemimpin Sekte, Saya sudah memberitahu Tuan Mudaliu bahwa pemimpin Sekte sedang menerima tamu, tetapi Tuan Mudaliu. Saya mengerti. Anda boleh pergi. Yun Xiao Xiao menganggup dengan acuh tak acuh. Sekretaris itu menghela nafas lega. Melihat Yun Xiao Xiao tidak menyalahkannya, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia dengan cepat berbalik dan pergi. Liu Wenhao, apa yang kamu lakukan di sini? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang menerima tamu? Yun Xiao Xiao memandang pemuda tampan itu dengan cemberut. Liu Wenhao tersenyum pada Yun Xiao Xiao dan berkata, Saya mendengar dari bawahan Anda bahwa seseorang menukar lusinan setan luar angkasa dengan relik yang ditinggalkan ibumu untuk Anda. Saya di sini untuk membantu Anda mendapatkannya kembali. Belum lama ini, saya secara pribadi menghancurkan benteng pertempuran kelas C dan menangkap lebih dari 40 benteng tersebut. Itu seorang tahanan. Setelah mengatakan itu, tatapannya tertuju pada Ningqi. Dia bahkan tidak melihat ke arah Daois Xiao dan Ying Zheng Xuan. Dia berkata terus terang, Berapa banyak tawanan yang kamu berikan kepada Xiao Xiao? Aku akan menambahkan satu lagi. Barang-barang milik ibu Xiao Xiao tidak ada hubungannya denganmu lagi. Jelas sekali, lusinan penggarap alam seni bela diri bumi yang dibawa Yun Xiao Xiao pasti telah diberitahu oleh seseorang. Kalau tidak, bagaimana Liu Wenhao tahu bahwa Ningqi, bukan Ying Zheng Xuan atau Xiao Sempurna yang menukar Liontin Giok Biru? Anda. Ningqi tersenyum. Liu Wenhao dari sekte bela diri tiran. Liu Wenhao tersenyum. Oh, Ningqi menganggup dan tersenyum. Aku sudah membuat kesepakatan dengan Nona Yun dan menyerahkan tawanan itu padanya. Sekarang, barang itu milikku. Tidak peduli berapa banyak tawanan yang kau berikan padaku, aku tidak akan menukarnya. Aku masih punya beberapa hal untuk dibicarakan. Nona Yun, bisakah Anda pergi dulu? Liu Wenhao, silakan pergi dulu. 2900. Xiao Xiao, Liontin Giok itu adalah satu-satunya yang ditinggalkan ibumu untukmu. Paman dan bibimu tidak mengizinkanmu kembali ke keluargamu. Hanya Liontin Giok itu yang bisa menemanimu. Ini sangat penting bagimu, tetapi juga sangat penting. Untuk saya. Liu Wenhao memandang Yun Xiao Xiao dan berkata dengan serius. Ada sedikit kesedihan di mata Yun Xiao Xiao ketika dia mendengar ini. Jika bukan karena ratusan murid dari Cloud Rishing Sek, dia tidak akan menggunakan token Giok ini untuk menukarnya dengan Ningqi dengan tawanan iblis asing. Jadi, sebutkan harganya. Kamu tidak terlihat familiar, jadi kamu tidak seharusnya menjadi ahli bela diri dari planet Senwu. Jika tidak, kamu harus tahu bahwa Sekte bela diri tirani memiliki kemampuan untuk menahanmu di sini. Liu Wenhao memandang Ningqi dengan acuh tak acuh. Tuan, orang ini sangat berisik. Apakah Anda ingin saya mengusirnya? Sage Xiao bertanya dengan malas. Anda. Liu Wenhao tertawa dan menatap Sage Xiao dengan dingin. Pada saat yang sama, aura surgawi emas yang sempurna muncul dari tubuhnya. Penyelesaian alam abadi emas setara dengan penyelesaian alam seni bela diri langit. Di planet ini, yang tidak memiliki ahli di bidang seni bela diri suci, dia memang bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak heran dia begitu sombong sejak awal. Usir dia keluar. Ningqi berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang kamu bicarakan? Liu Wenhao ingin mengejeknya, tetapi tiba-tiba dia merasa pusing. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan dirinya berada di hutan belantara. Ningqi dan Yun Xiao Xiao tidak terlihat. Apa yang sedang terjadi? Ketakutan muncul di mata Liu Wenhao. Dia melihat ke arah Rising Cloud City dengan tidak percaya. Rising Cloud City yang besar hanyalah sebuah titik hitam kecil di matanya. Ini berarti dia telah terlempar ribuan mil jauhnya dalam sekejap. Apakah si botak itu seorang kultifator alam bela diri ilahi? Mengapa seorang kultifator alam bela diri suci datang ke planet Senwu? Liu Wenhao memandang Rising Cloud City dengan rasa takut yang masih ada. Dia mengepalkan tinjunya dan mengatupkan giginya, lalu berbalik dan pergi. Dia tidak ingin pergi ke Rising Cloud City dan mempersulit dirinya sendiri. Di mana Liu Wenhao? Yun Xiao Xiao memandang sage jiao, tercengang. Dia bahkan tidak melihat apa yang telah dilakukannya sebelum Liu Wenhao menghilang. Teknik macam apa itu? Aku mengusirnya, tapi jangan khawatir, aku tidak membunuhnya. Yang mulia jiao terkekeh. Dia tahu bahwa Ningqi bermaksud membuat kesepakatan dengan Yun Xiao Xiao, dan karena Liu Wenhao mengenal Yun Xiao Xiao, dia untuk sementara menyelamatkan nyawa Ningqi. Jika tidak, dengan temperamen Liu Wenhao, dia tidak akan membuang Ningqi begitu saja, tetapi malah menelannya utuh. Baiklah. Yun Xiao Xiao bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat ke arah Ningqi dan dua lainnya lagi, tatapannya menjadi sangat berbeda. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, apakah kalian bertiga? Ahli alam bela diri ilahi. Alam seni bela diri dewa. Semacam itu. Ningqi tersenyum dan mengangguk. Tidak heran kamu menghancurkan benteng pertempuran kelas C segera setelah kami mendengarnya. Mata Yun Xiao Xiao bersinar dengan sedikit pemahaman, lalu sedikit kegembiraan muncul di matanya. Jika bintang Shen Wu benar-benar memiliki tiga pembangkit tenaga listrik alam bela diri ilahi, itu akan menjadi kabar baik bagi bintang Shen Wu. Memikirkan hal ini, Yun Xiao Xiao tanpa sadar berdiri, tidak lagi berani duduk santai di kursi. Saya mendengar dari Liu Wen Hao bahwa Anda tidak dapat kembali ke keluarga Anda sekarang. Ningqi tersenyum. Jejak kesepian muncul di mata Yun Xiao Xiao. Dia mengangguk. Memang aku tidak bisa kembali. Berhenti sejenak, dia menatap Ningqi. Tapi selama kalian bertiga ikut denganku, keluarga harus mengizinkan kami masuk. Tentu, jika bahan dari gunung palsu itu sama dengan batu-batu ini, berapa banyak tawanan yang akan kamu ambil? Aku akan minta seseorang menangkapnya untukmu. Ningqi tersenyum. Ini, Yun Xiao Xiao berpikir sejenak dan berkata dengan malu-malu, Senior, Leontine Giyok bisa ditukar dengan puluhan tawanan. Dengan gunung palsu sebesar ini, aku khawatir bisa ditukar dengan seratus ribu. Sekte Cloud Risingku tidak bisa menahan begitu banyak tawanan. Selain itu, jika iblis surgawi mengetahui hal ini, aku khawatir mereka akan menyerang bintang Shen Wu dengan kekuatan penuh. Kalau begitu maksudmu? Ningqi tersenyum. Karena kalian bertiga adalah ahli alam bela diri ilahi, maka saya harap Anda dapat menyetujui permintaan kecil saya. Yakinlah, permintaan ini tidak akan terlalu banyak, itu pasti dalam lingkup kemampuan Anda. Saya bisa membawamu ke keluarga sekarang. Yun Xiao Xiao memandang Ningqi dengan penuh harap. Jika dia benar-benar bisa menggunakan gunung palsu untuk menukar bantuan tiga ahli alam bela diri ilahi, bahkan jika gunung palsu itu adalah bahan yang bagus untuk menyempurnakan senjata, itu akan sangat berharga. Selama tidak terlalu banyak, aku berjanji akan membantumu sekali. Ningqi mengangguk sambil tersenyum tipis. Kesepakatan. Yun Xiao Xiao sedikit senang. Kalau begitu, bisakah kita pergi sekarang? Jangan terburu-buru, aku perlu berkultivasi dalam pengasingan untuk jangka waktu tertentu. Kita akan pergi setelah aku keluar. Ningqi menggelengkan kepalanya. Kali ini, patung batu mengirimkan jimat itu ke lautan kesadarannya, tetapi Ningqi tidak memasuki kegelapan tanpa batas seperti sebelumnya, dan karakter emas juga tidak muncul. Seolah-olah dia tidak menerima warisan itu sama sekali. Ini mungkin ada hubungannya dengan Kanopi. Dia telah menyelahnya sekali, jadi Ningqi ingin menyempurnakan jimatnya. Dia harus menyelesaikan tugas kemajuan dan menerobos ke alam persatuan primordial, sehingga kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri akan meningkat pesat. Ketika Yun Xiao Xiao mendengar bahwa Ningqi berencana mengasingkan diri, dia segera memimpin Ningqi dan dua orang lainnya ke dalam lift. Dinastisya besar, yang tingginya lebih dari 400 lantai, tidaklah sekecil yang terlihat di permukaan. Meskipun terlihat jauh lebih kecil dibandingkan sekte yang dibangun di pegunungan, sekte tersebut dilengkapi dengan semua fasilitas yang diperlukan dan ruang rahasia untuk pengasingan. Setelah Ningqi memasuki ruang rahasia, Yun Xiao Xiao memandang Yang Mulia Jiao dan Ying Zheng Xuan dan berkata sambil tersenyum, apakah kalian berdua akan berkultivasi dalam pengasingan? Tidak, saya ingin memahami lebih banyak tentang situasi di sini. Ying Zheng Xuan tersenyum. Yang Mulia Jiao mengangguk. Tidak peduli apa, mereka sedang dalam pelarian. Karena mereka ingin menghindari pembunuhan oleh keluarga Tiandao, mereka tentu saja harus memahami situasi sebenarnya di wilayah hantu. Misalnya, seberapa kuat alam kunting. Bagaimana bisa ia begitu kuat sehingga bisa melawan para penggarap dengan tubuh fananya? Setelah bertahun-tahun, setelah Ningqi memasuki ruang rahasia, dia dengan hati-hati melihat sekeliling. Karena Cloud Reasing City telah bergabung dengan teknologi kunting realem, mungkin ada kamera di ruang rahasia. Setelah beberapa saat, Ningqi menganggup puas. Dia tidak menemukan lubang kecil apapun. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia menghilang dari ruang rahasia. Terima kasih telah menonton!